Hading, Isa, ingat baik-baik, menjadi turunan orang yang mulia, itu kenikmatan dari Allah. Kenikmatan itu tuntutannya harus kita syukuri, bukan kita kufuri. Jika Anda bisa mensyukur itu nikmat, maka nikmat akan ditambah oleh Allah. Bukan kamu hanya sekedar menjadi turunan orang yang baik, tapi kamu bisa menurunkan anak-anak yang baik nantinya. Karena itu jaga. Nasab yang bagus itu bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk meremehkan orang lain. Nasab yang bagus itu adalah tuntutan bagi kamu, kamu harus seperti datuk-datuk kamu yang baik, yang soleh. Kamu jangan menjadi anak yang cukup bisa membanggakan orang tua yang baik, yang soleh. Tapi kamu juga harus menjadi anak cucu yang bisa dibanggakan oleh datuk-datuk kamu yang soleh. Jangan pernah percaya dengan orang yang memuji kamu dengan ucapan-ucapan yang tidak berdasar. Turunan Nabi tidak dicatat dosanya, tidak masuk neraka. Itu adalah tidak sesuai dengan ijma. Jangan mencewakan datuk Anda. Mereka ulama, mereka orang-orang soleh, mereka awliya, tapi Anda tidak mewarisi satu pun daripada keutamaan dan kemuliaan mereka semuanya. Ayo kita menjadi para sadah yang bisa dibanggakan oleh orang-orang tua kita. Bukan hanya para sadah yang pandai membanggakan orang-orang tuanya, tapi tidak berakhlak seperti mereka. Hei, ada nasihat untuk kamu dari Ustadz Taufik Asegaf di Pondok Sanat. Yuk daftar cuma 15 ribu per bulan. Terima kasih telah menonton!